Aksi baru terungkap setelah korban hilang beberapa hari dan akhirnya bersedia menceritakan aksi para pelaku kekeluarganya. Kedua orang tua korban mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Mapolda Gorontalo untuk melaporkan kasus pemberkosaan terhadap anaknya yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum anggota polisi. Selain itu orang tua korban juga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Korban adalah IU, 16 tahun, siswa kelas 2 SMA di salah satu sekolah di Kabupaten Gorontalo. IU bahkan sempat diancam akan ditembak jika melaporkan perbuatan para pelaku. Menurut korban kejadian bermula sebelum awal puasa tahun 2013. Saat itu dirinya dijemput oknum polisi berinisial IG usai pulang sekolah. Lalu korban dibawa ke tempat tinggalnya dan diperkosa serta diancam akan dibunuh jika menolak. Selain itu korban juga dipaksa melayani oknum polisi lain yang seingat korban berjumlah 9 orang. Aksi pemberkosaan disertai ancaman berlanjut 1 Oktober 2013. Salah seorang oknum polisi berinisial IR melakukan perbuatan bejatnya di salah satu kantor polsek di Gorontalo. Sejak kejadian itu korban sempat hilang beberapa hari sebelum ditemukan oleh pihak keluarga di rumah. Mungkin ada pemanggilan-pemanggilan, pemeriksaan-pemeriksaan kembali untuk supaya jelas. Tidak ada. Meskipun, anggur tercapai, tidak ada yang selalu. Sementara itu, IU saat ini telah dilarikan ke rumah sakit Alu Sabu, kota Gorontalo, untuk menjalani perawatan setelah kondisi tubuhnya memburuk. Korban pun diketahui mengalami trauma pasca peristiwa yang merimpanya. Dari Gorontalo, Ruli Lamusu melaporkan. Terima kasih.